Hai hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diany Viana is back kaget ya di star natal nesen kanadu dari drama yu dan juga mams bapak dan ibu guru balik lagi untuk memberikan semacam panduan atau review mengenai materi yang sedang dibahas atau akan dibahas untuk minggu ini masih lanjutkan bagian kedua analytical exposition checks ya mams ya jangan lupa sebelumnya tonton dulu videonya oke kemudian like comment masukkan isinya saran atau kelebihan atau mungkin kekurangan pastinya dari tayangan dan selesai tim Viano Viana ya kemudian di like dan baru abis itu adalah subscribe baik em masih tetap semangat sudah mulai masuk bulan kedua kita belajar dari rumah pandemi masih ada COVID-19 Vietnam bahkan hari ini itu sudah ada tertapar satu orang positif dana sudah mulai dilaksanakan semacam swipe for apa gitu di Vietnam sana tetap semangat bapak dan ibu dan taruna tarui serta peserta pendek dimanapun anda berada baik semuanya minggu yang lalu kita sudah membahas analytical exposition checks dan ada meaningnya ya ada beberapa perubahan dalam slide ada masukan dari beberapa rekan dan mengenai tampilan serta lebih menarik ya kalau bisa dilihat disini kita sudah bahas ini mengenai pengertian kemudian untuk generic structure pun sudah dibahas nah sekarang kita akan mempelajari mengenai rulesnya ya rules dari analytical exposition checks berkenaan dengan kaidah kebahasaan atau language features taruna taruni dan juga bapak ibu di sini bisa diperhatikan bahwa yang namanya analytical exposition checks itu yang pertama itu menggunakan simple present tense sama seperti factual report checks jadi simple present tense diingatkan kembali ya bapak dan ibu dan juga taruna taruni bahwa yang namanya present simple itu ini kurang lebihnya ya bisa di ini sekedar sebagai pengingat aja kalau untuk informatif gimana negatif gimana dan lain sebagainya jadi simple present tense semacam tenses yang digunakan untuk menggambarkan kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini dan juga untuk sebuah hal atau kebenaran yang bersifatnya umum gitu ya jadi yang pertama adalah menggunakan simple present tense yang kedua adalah menggunakan kata penghubung seperti first, second, third, next, bla 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 gitu jadi ini yang dipakai pada saat ingin menulis sebuah analytical exposition checks gitu ya biasanya mungkin berarti dipakai di bagian yang kedua di bagian argumen atau misalkan ada beberapa argumen dan terpisah dalam beberapa paragraf ya ini tadi bisa panggil first, second, next, then apa gitu nah itu yang kedua bapak dan ibu, anak-anakku sekalian untuk poin ketiga ini kita juga harus menggunakan kata-kata evaluatif seperti important, valuable, trustworthy, dan lain sebagainya apalagi nanti atau penerapannya nanti kita lihat ya di slide selanjutnya untuk example nah itu ya kemudian yang terakhir adalah menggunakan causal conjunction atau hubungan sebab akibat contohnya itu adalah as a result because by bisa ada di argumen juga atau lebih umum itu dipakai pada saat kita ada di paragraf terakhir yang merupakan reiteration atau conclusion itu ya bisa dipahami bahwa setelah sudah generic structure sekarang kita bahas mengenai language features, rulesnya dalam penulisan analytical exposition gampang, simple present tense, ada kata penghubungnya menggunakan kata evaluatif dan juga menggunakan causal and junction biasanya dipakai itu yang jelas-jelas nyata itu ada di paragraf terakhir yang merupakan reiteration next slide awas nih cukup penting untuk diingat bapak dan ibu dan anak-anakku sekalian bahwa jenis text analytical exposition ini sangat populer di kalangan akademika kalangan akademika itu berarti kita ya anak peserta didik, taruna-taruni, bapak dan ibu guru atau profesor, dosen dan lain sebagainya kita sebutnya sebagai kalangan akademika oke dan dapat ditemukan dalam buku ilmiah jurnal, majalah, artikel, koran, pidato akademis dan lain sebagainya itu untuk analytical exposition hal yang betul-betul harus diingat nah ini dia kita mulai ke apa namanya example nah ini kita ngomongin soal the importance of having breakfast diingatkan kembali ini bahwa untuk generic structure of analytical exposition text itu ada tesis, argument disini kebetulan argumentnya itu terbagi menjadi dua paragraf kemudian yang terakhir ada itu namanya re-iteration atau conclusion take a look ini untuk paragraf pertama yang tesis artinya sudah mulai gitu kan ibaratnya memberikan opini dari si writer di analytical exposition text yang berjudul the importance of having breakfast lihat disini ada in a busy morning people tend to skip their breakfast actually there are many benefits of having breakfast here are two reasons why it is important nah jadi langsung dikasih ibaratnya adalah semacam bahasa-bahasa di awal gitu ya penggambaran kemudian kasih tau ini skipnya dari breakfastnya dan dikasih tau juga nih sudah mulai mengerucut ada keuntungan katanya dari having breakfast dan langsung disini di list ya langsung ada two reasons why it is important katanya satu having breakfast helps us feel more focused for the coming day when we study at school and didn't have breakfast before we will more likely to not focus during the lesson there's nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes until lunchtime having breakfast in the morning not only fuels us until lunchtime but actually gives our brain in the essential energy to function and focus better on us so we can concentrate more the job pun gak sih ini anak-anak taru-taru nih ya kalau yang gak pada sarapan gitu kan kalau di pagi hari belum sempat sarapan di rumah itu biasanya ya itu tadi nih katanya kalau sebenarnya sarapan itu membantu kita untuk lebih fokus menjalani hari gitu jadi ketika kita di sekolah dan gak sarapan itu jadi kita gak fokus selama pembelajaran oke dan gak ada yang lebih buruk selain mungkin kita tuh jadi ibaratnya lapar sepanjang proses pembelajaran dan menghitung menit sampai waktu istirahat atau waktu makan siang siapa yang kalau di kelas udah mulai jam 8.20 itu udah mulai lihat jam tangan atau lihat jam atau gimana gitu kan ya jadi pikirnya bapak dan ibu gue udah memperhatikan padahal bener-bener memperhatikan nih selain bikin selain bikin penuh perut istilahnya yang namanya sarapan di pagi hari itu ya bisa sebenarnya juga nih kasih kasih bikin otak kita tuh disediakan semacam energi penting ya energi penting jadi kita otak kita itu bisa lebih fokus dan juga bisa lebih fokus lah untuk menerima memenyerap dan semua tugas yang diberikan dan pastinya bisa ber apa itu bisa konsentrasi penuh meskipun kadang-kadang ada yang bilang rubuh kalau udah makan tuh lapar itu karena ada yang salah dari kita makan too much carbohydrate in the morning itu efeknya is not really good for us gitu sebenarnya ya karena memang bagusnya itu sesuatu yang bener-bener pas eh bisa dicontoh disini tuh ini memang masakan Eropa tapi serinya kita bisa lihat artinya ini ada waffle ya ini kayaknya sosis apa gitu carbohydrate ada di waffle tapi gak too much ini ya istilahnya karena ini mungkin untuk porsi lebih dari satu orang adap adain jangan lupa nih rotein gitu jadi kalau abis makan sarapan ngantuk itu berarti ada yang salah dengan pilihan breakfast kita oke guys nah paragraf kedua lihat eh sorry paragraf ketiga second argument maksudnya having breakfast will also control our appetite if we don't eat breakfast we are much more likely to end up snacking throughout the morning which could cut up the unhealthy calories stay away from overly refined snack with added sugar so if you do feel like snacking have some slices of fruits nah gitu katanya kalau kita udah sarapan itu biasanya kita tuh jadi bisa ngontrol nafsu untuk ngemil gitu loh dan kalau misalkan gak sarapan ngemil akhirnya malah makan makanan yang tidak penting dan juga malah banyak-banyak kalori yang gak sehat jadi ya apalagi yang banyak tambahan surga apa surga lagi sugar atau gula jadi kalau mau snacking or some kudapan gitu katanya sih harusnya buah oke asal jangan buah duret paham semuanya nah itu dia nah itu ada iteration lihat the two reasons above to help us feel more focused and to control our appetite are only some of many reasons out there on why having breakfast is important there are indeed many other benefits of having breakfast ini artinya adalah writers ngasih tau jadi selain dua keuntungan ini ya ada lagi yang keuntungan atau kelebihan selain ini gitu kalau kita having breakfast no offense ya ini sudah disampaikan dan sekali lagi bawa dengan sarapan jadi lebih fokus mengkontrol nafsu untuk ngemil jadi gitu untuk contoh yang bersama kurang lebih ada gambaran ya anak-anakku sekalian bapak dan ibu guru nah lihat tuh tadi yang saya bilang kalau habis makan ngantuk sarapan di pagi hari so something wrong with the choice of our breakfast menu quote nya adalah sarapan seperti seorang raja makan siang seperti pangeran dan makan malam layaknya seperti orang yang tidak punya diet sis diet kalau makan malam oke nah sekarang kita lihat disini cramming apa sih cramming bisa dibaca itu ya again and again itu ibaratnya harusnya empat paragraf ini saya lupa control one tap disini ya nah one two three four di sini cramming is bad cramming itu SKS guys cramming is SKS siapa yang suka SKS ngomong ngacung dalam hati gitu atau mau speak uploader how do you study when the test is coming? do you start preparing for the test weeks or months before the test or leave things to the last hour? if you start studying weeks or months before the test it is great however if you study all the material in the last hour or minute it is not good for you and it is called cramming tuh jadi paragraf pertama disampaikan pertanyaan malah katanya dimulai dengan pertanyaan boleh? boleh aja ya boleh yang penting semuanya dalam bentuk simple present introgatif, afirmatif, negatif boleh asal simple present contohnya gini waktu mau tes belajarnya gimana? apakah belajarnya itu satu minggu atau sebulan sebelum tes atau pada saat mendekati detik-detik mau tes? kalau misalkan belajarnya seminggu atau sebelum tes berarti bagus tapi kalau belajarnya itu dalam menit-menit terakhir itu katanya gak bagus buat kita dan disebutnya adalah cramming atau kita sebutnya SKS sistem kebut semalam nih cramming is the situation when students stay up until morning to study before the test this habit can lead to negative impact for some reason the first reason is that disruption in the regular sleep cycle can cause temporary intellectual lapses former students less sleep can make them not focus in the class additionally cramming can lead us with something that I have seen before in our memory begitu katanya jadi kebiasaan SKS itu ada efek negatif salah satunya itu ada kayak semacam disruption ya atau gangguan pada pola tidur yang reguler kemudian untuk beberapa siswa biasanya kalau kurang tidur itu akan lebih tidak fokus di kelas dan biasanya itu tadi kalau misalkan kita melakukan cramming or SKS itu ya banyak lupanya kepimbang banyak ingatnya tuh no offense beberapa orang mungkin beda tapi ini adalah most majority gitu however, being able to recognize something is not the same as being able to recall it besides that each person has their different sleeping time so some of them often use a stimulant a stimulant for cramming sorry furthermore that stimulant gives bad effect to its consumers to sum up nah jadi sebelum itu ke paragraf terakhir yang merupakan reiteration tapi namun demikian katanya harus dipahami juga harus dikenali juga bahwa not the same as being able to recall it katanya gitu ya selain itu tiap orang juga memang ada berbeda waktu tidur jadi ada yang beberapa itu termotivasi bagus atau terangsang cukup bagus pada saat cramming cramming tapi lebih banyaknya itu adalah bad effect sebenarnya secara jangka panjang seperti yang saya bilang sebelumnya ya nah ini lihat to sum up katanya reiteration ya cramming is bad because it disturb our regular sleep cycle which cause temporary intellectual lapses and using stimulant for cramming give bad effect to our health sekali lagi ditekankan akan mengganggu regular sleep cycle dan juga akan memberikan efek yang negatif pada kesehatan kita di jangka panjang tuh lihat disini ini keterangannya kenapa bisa disebut sebagai analytical exposition text lihat disini argumentatif alasan yang mendukung ya ada menggunakan present tense semua kalimat menggunakan kalimat present dan lihat cramming is student stay kayak gitu nah terus ada kata-kata penghubung yang dapat kita gunakan ya contohnya ada the first reason additionally ada kata evaluatif contohnya ada kata evaluatif gitu kemudian menggunakan causal conjunction contohnya be because ini lihat structure textnya lihat tesis this habit can lead to negative impact for some reason argumentnya nih kurang lebihnya ya nah ini dia sorry ini reiterationnya ada disini ya to sum up gitu tuh bapak ibu analytical exposition text done sorry 15 menit karena ada contohnya itu dua ya the apa tadi itu mengenai breakfast dengan cramming semoga jelas tidak terburu-buru taruna-taruni damai kalau ada pertanyaan silahkan di komen dan khusus untuk taruna-taruni damai materi ini ada nanti ibu sampaikan di e-learning damai portal bapak dan ibu especially for vocational english teachers association send in veta terima kasih for supporting me nya kalau misalkan ada request materi apa boleh japri or send in in WA group of veta ya maaf kalau ada sounding jordan nangis biasa semacam cari perhatian saat ini getting busy dengan laptopnya sign out jangan lupa subscribe dianoviana biar lebih bersemangat gitu ya tetap sehat bapak dan ibu demi generasi penerus anak bangsa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye dear everyone bye 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 Terima kasih.